Karena udah banyak banget gitu yang minta buat kamar ikan kit juga, channel Ranti ya Kita akan langsung buka aja sekarang Nah Halo para maluk bumi dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama kamar ikan disini dan kali ini kamar ikan merasa sangat senang sekali bisa kembali untuk menghibur kalian semua kali ini Dan kamar ikan juga merasa sangat bersemangat sekali pastinya cuy untuk memulai video kali ini Karena di video kali ini kamar ikan sudah kedatangan lagi nih satu paket ikan cana yang sekarang ada si amang baso lewat depan rumah Astagfirullah please Baru juga mulai ini teh, baru sambutan gitu, baru juga opening bisa nih teh, ampun Oke di video kali ini kamar ikan sudah kedatangan lagi nih satu paket ikan cana auranti PO ya Ini ikan hasil POan cuy dari Separ Aquatic Dan ini format alamat kitanya tuh komplit banget Bahkan untuk ukuran yang kita pesan pun dicantumkan juga cuy disini tuh Untuk akun sosial media Separ Aquaticnya juga semua ada disini cuy Dari mulai alamat Google Map, Instagram, Youtube, dan Shopee-nya pun semua komplit banget ada disini ya Untuk jasa kirimnya, jasa kirim yang digunakan buat kamar ikan ini menggunakan jasa kirim JNT Express ya Ini super kilat banget, cuma satu hari aja udah sampai rumah ya Tapi ya tergantung letak alamat yang dituju juga sih sebetulnya Oke buat cana auranti ini, ini ikan yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu banget cuy Karena udah banyak banget gitu yang minta buat kamar ikan keep juga cana auranti ya Tapi kalian minta cana auranti hasil POan Ukurannya juga kalian minta masih baby juga yang masih rentan banget pastinya Dan nih sekarang kamar ikan kebuli buat kalian semua cuy Kalem pokoknya malah aman Nuacan meren tinggal baby barka cuy nuacan ya Duh aku encing loba duit enjing sama kebuli baby barka Oke sekarang kita akan sama-sama nih buat rekondisi ikan hasil POan ya Kita akan rekondisi dari awal kita unboxing paketnya Sampai nanti masuk DIY anjing Ampun ini drum band baso Mau di cut videonya tapi gak bisa gitu karena kita mau unboxing gitu cuy Yang namanya unboxing gitu kan buat videonya gak boleh di cut-cut cuy Biar kita dapet garansi gitu dari si penjual Jadi kita harus menyertakan video unboxingnya Tapi kalau gak di cut ini teh hari wang pisah Oke sekarang kita akan sama-sama nih buat rekondisi nih ikan cana aurantinya Kita akan lakukan bertahap cuy Dari awal kita unboxing paketnya sampai si ikan masuk ke dalam tank nantinya ya Dan sekarang kita akan langsung saja buat unboxing ikannya Kita akan unboxing menggunakan nih gunting ajaib saja cuy Kita buka menggunakan gunting aja kotaknya Kita akan langsung buka aja sekarang Seperti biasa kita akan buka pelan-pelan aja Kita akan gunting dulu semua bagian plastiknya ya Sekarang kita keluarin dulu kotaknya Nah buat packingan ikannya Disini hanya menggunakan box dust seperti biasa ya Dan di box dust ini juga ada tulisan ukuran ikan yang kita pesan juga cuy Dan sekarang kita akan langsung buka aja buat box dustnya ya Kita akan lihat sama-sama kondisi si ikannya Kita buka menggunakan gunting ajaib lagi Kita akan buka semua bagian penutup dustnya Nah untuk ikannya sih kelihatan masih hidup ya Masih aman banget pokoknya Coba kita ambil dulu Nih Untuk ikannya alhamdulillah sehat cuy Aman banget dalam plastik Gak bocor-bocor karena plastiknya emang double juga gitu Buat packing plastiknya juga rapih banget cuy Aman banget lah meskipun gak pake steropom Tapi alhamdulillah aman ya Dan disini kita juga dikasih free 2 stiker Nih yang kayak gini Nah ini Yang pertama kita dikasih stiker dari Cana Peace Gallery Dengan logonya Cana Auranti juga tuh kayak gini Dan yang kedua Kita dikasih stiker original dari Separ Aquaticnya juga Anjing halus pisan cuy Aslina Sip mantap Pokoknya cuy aslina Halus pisan Oke ikannya sudah beres kita unboxing Dan sekarang kita tinggal masuk ke proses karantina ya Buat si ikan Cana Aurantinya ini Buat tempat karantinanya juga Sudah kamar ikan siapan juga cuy pastinya Jadi sekarang kita akan langsung saja ke tempat karantina buat ikannya ya Nah sekarang kita sudah ada di depan tank tempat karantina buat ikannya Dan tank ini kalau kalian perhatikan untuk ketinggian airnya itu gak sejajar ya Jadi kelihatan dari kanan ke kiri itu tinggi airnya nanjak banget cuy Dan ini emang sengaja banget kamar ikan buat seperti ini Karena ini tank emang dibuat khusus untuk karantina ikan Cana ya Dan buat kalian semua juga nih yang mau karantina ikannya ya Mau itu buat ikan sakit atau ikan baru beli kayak gini Pastikan untuk tinggi airnya itu jangan sampai pool satu tank aquarium cuy Kalian atur aja buat ketinggiannya itu cukup 10-15 cm aja ya Atau 3-5 dari tinggi si ikannya Itu cuy Kalian jangan sampai isi pool buat air aquariumnya ya Dan ini emang sengaja kamar ikan gak kasih substrat juga cuy untuk aquariumnya ya Untuk tank aquariumnya kamar ikan gak kasih substrat dulu aja Biar nanti kita tunggu aja kalau misalkan si ikan udah aman banget nih Baru nanti kita akan isi buat substratnya ya Oke Dan disini untuk airnya kamar ikan menggunakan 100% air dari sumur ya Dan air ini udah kamar ikan endapkan juga gitu kurang lebih 2 harian cuy Jadi ini udah aman banget buat kita isi ikan ya Dan buat airnya ini keliatan masih bening banget cuy Sengaja banget kamar ikan belum kasih obat apapun itu buat tanknya ya Kamar ikan belum kasih akripalpin atau apapun itulah buat ikan-ikan yang emang baru dateng Ini ikan baru dateng yang mau kita rekondisi kayak gini Kamar ikan belum kasih akripalpin disini Karena kamar ikan akan coba disini menggunakan cairan setan aja Untuk karantina ikannya ya Untuk proses karantina ikannya kamar ikan akan menggunakan cairan setan aja cuy Kita akan coba nih Dan disini untuk cairan setannya juga udah rede banget pokoknya cuy Kamar ikan udah siapkan juga Jadi sekarang kita akan langsung masukkan saja buat cairan setannya ya Kita akan masukkan sebanyak 1 gelas minum aja Kita masukkan langsung kayak gini Nah kita masukkan Dan cairan setan ini kamar ikan gunakan hanya 1 kantong cairan setan aja cuy Buat pengobatan atau buat rekondisi ikan kayak gini Kita gunakan 1 peaches juga Kita gunakan 1 kantong juga Buat tank aquarium 40 cm kayak gini udah cukup banget cuy Nah untuk cairan setannya sekarang sudah masuk semua ya Kita masukkan tadi sebanyak 1 gelas minum orang dewasa saja Sekarang kita tinggal tunggu aja sekitar 2-3 menit lah Gak lama-lama Agar kandungan dari si cairan setan ini bisa menyatu rata gitu sama air yang ada di dalam tank aquariumnya ya Kita akan tunggu sebentar cuy Nah cuy untuk cairan setannya sekarang udah merata dan udah siap banget buat kita isi ikannya Dan buat ikannya nih Cana baby aurantinya Cana baby auranti ukuran 12-14 cm ya Ini ikan sekarang kita akan langsung aja masukkan ke dalam tanknya kayak gini nih Kita akan lakukan proses aklimasi dulu aja sekarang Kita akan samakan dulu untuk suhu air yang ada di dalam plastik ini Dengan suhu air yang sudah ada di dalam tank aquariumnya ya Nah buat proses ini kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih antara 10-15 menit aja cuy Untuk proses aklimasinya beres ya Buat 15 menit kayaknya udah cukup banget lah buat proses aklimasinya Untuk suhu airnya kayaknya udah sama banget cuy Oke jadi sekarang kita akan tunggu lagi nih Oke cuy buat proses aklimasinya saya rasa udah cukup banget lah sekarang Sekarang kita akan buka aja dulu plastik ikannya Kita akan buka dulu Lumayan hesek deh cuy pegepisan karet plastiknya Nah untuk plastiknya sekarang udah berhasil dibuka ya Sekarang kita akan masukkan dulu nih sedikit air yang ada di dalam tank aquarium ini Kedalam plastiknya ya Nah kita akan masukkan dulu aja kayak gini Nah udah cukup lah Sebelum kita masukkan si ikan canaw rantingnya ini Tapi kayak lah cuy Ini air yang ada di dalam plastiknya udah kotor banget kayaknya Sama kotoran si ikannya ya Jadi kayaknya gak bakalan bisa gitu Kalau saya masukin juga buat air yang ada di dalam plastiknya Karena untuk berjaga-jaga dari penyakit cuy Mending kita masukin ikannya aja ya Tanpa air yang ada di dalam plastiknya Kelas agadeng cuy Meh aman ya mah meh aman Mending dipicun helacaina Daripada nanti malah timbul Hal-hal yang tidak diinginkan gitu cuy Nah cuy buat ikannya kita akan masukin aja sekarang Nah kalau udah masuk ke dalam tank kayak gini Jadi enak gitu cuy buat kita lihat lebih jelas gitu buat si ikannya ya Dan buat kondisi dari ikannya juga Kelihatan mulus banget sih cuy aslina Mulus pisan Gak ada banget gitu bagian siripnya yang sobek Baik di bagian sirip dayung Sirip bagian atas bawah sama ekor pun mulus banget cuy Semuanya rapat gak ada yang sobek-sobek ya Cuma paling ada bagian yang luka aja kayaknya Tuh kalau kalian perhatiin baik-baik Di bagian mulutnya itu berwarna merah banget cuy Kayak luka bekas si ikan nabrak gitu Tapi gak apa-apalah Kalau ini sih Biasa aja sih sebetulnya Normal banget lah yang namanya ikan POan Ya pasti ada aja bekas-bekas luka kayak gini ya Dan buat bekas luka kayak gini sih Nanti juga pasti sembuh cuy Tenang aja pokoknya aman banget cuy aslina Insya Allah ketang Tapi kalau dilihat dari kondisi ikan sih Ini ikannya aktif banget cuy Aslina aktif pisan Gak mageran banget Tengah jeruk pisan gitu tah Nah kalau kayak gini nih Ini salah satu pertanda kalau si ikan sehat banget cuy Emang kalau sorotiran keras dari separ akuatik itu Asli memuaskan banget lah pokoknya Gak ada lawannya cuy Paling oke banget ini mah aslina sebandungan Oke Makanya buat kalian semua yang mau beli ikan cana auranti juga Kamar ikan saran ini Kalian mending beli dari sekarang cuy Seriusan mending beli dari sekarang Selain stoknya yang lagi banyak-banyaknya banget nih Buat harganya pun ya meskipun relatif sih Kalau misalkan urusan harga ya Tapi pastinya kalian akan dapetin harga yang jauh lebih murah dari biasanya cuy Buat kalian yang pengen cana auranti murah juga Dengan kualitas yang terjamin pastinya Itu semua kalian bisa dapetkan di separ akuatik ya Buat kalian semua nih yang penasaran sama harganya Dan ikan apa aja sih yang ada di separ akuatik Kalian langsung aja gas gun cuy Kalian tinggal kepoin aja IGnya separ akuatik Untuk IGnya nih yang ini nih Separ akuatik ya Kalian kepoin kalian follow IGnya Kalian beli ikannya Apalagi buat kalian semua yang tinggal di Bandung juga Kalian bisa langsung aja buat datengin toko ikannya ya Karena buat alamat toko ikannya Itu semua udah ada di IGnya separ akuatik cuy Kalian tinggal cek aja Oke Dan saya rasa cukup sekian dululah buat video hari ini ya Besilah Reknya teh hula ya namah Daging kurbanu kamari aslina lo bakennya cuy Con beak-beak anjing Nepika ayuna aslina Jadi Reknya teh doi Wepoko nama tepikaburu ya namalah Oke Tahmarannya ngerti orang yang ngomong naon Puas ya Kita saat udah terdiajar bahasa Sunda Oke Kamar ikan pamit dulu ya Tetap semangat jalani hidup buat kalian semua Kurangin lo banyakin santuy Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye